Bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui WhatsApp interaktif maupun juga telpon interaktif dengan nomor di 021-391-5201 dan WA interaktif kami di 0812-1398-3749. Ajukan pertanyaan Anda saat ini juga agar kalian bisa menjawabnya segera mungkin ya. Dan pada sore hari ini saya akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Pak Rofandi, pengamat pasar modal. Tampaknya ini melalui line telpon gitu ya. Pak Rofandi, selamat sore. Selamat sore semuanya. Apa kabar Pak? Apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini lagi WFA ya Pak ya? Iya, sebetulnya. Pak Rofandi, mencermati pergerakan dari indeks harga saham gabungan memang naiknya tipis sekali dibandingkan dengan closing kemarin ya. Dan masih lebih tinggi pembukaan dibandingkan dengan penutupan sore hari ini meskipun bedanya sangat tipis. Peluang dari indeks harga saham gabungan bagaimana sih? Mengingatkan Asia rata-rata hijau. Kemudian penutupan semalam dari Wall Street juga sebenarnya rekor. Gimana menurut Anda? Iya, kalau peluang ISG ini peluang ke depannya ya dalam satu minggu ataupun Senin gitu ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya, nampaknya market kita masih bergerak, di drive oleh COVID yang tetap saja. Kita menunjukkan bahwasannya ketika COVID bergerak liar itu indeks kita juga bergerak liar. Jadi kemungkinan minggu depan indeks kita akan masih bergeraknya, saya tahu ya. Artinya bergerakannya mungkin tidak terlalu jauh, tapi bergerakannya lumayan liar itu. Artinya yang saya inginkan adalah pemberitahuan COVID ini mungkin tidak akan berhenti minggu depan. Jadi nampaknya kita siap-siap saja mungkin ISG kita akan bergerak liar dan peneluan walaupun cenderung ke bawah. Cenderung ke bawah, dengan range apakah masih di 5.900, 6.100? Iya, kalau saya lihat di 5.890 ini support ini mungkin akan dites kali ya. 5.890? Saya khawatir akan coba 5.890 ini akan coba dites, namun resisten juga dekat sih di 6.100. Jadi ya berharap terbaik, namun terlihat bahwasannya dia akan coba tes support ini lumayan kuat. Oke, ada peluang bahkan turun di bawah 5.900 yaitu 5.890 ya. Memang trennya masih turun mengingat angka COVID di tanah air terus mengalami peningkatan Pak Rovandi ya. Betul, betul. Oke, kalian punya informasi menarik di tengah indeks harga saham gabungan yang satu is, ternyata saham-saham komoditas khususnya yang berbasis nikel ini hari ini mengalami penguatan. Ada kaitannya tidak Pak Rovandi dengan pabrik baterai sel untuk mobil listrik yang sudah dipastikan oleh Menteri Investasi Bahlila Hadalia akan dibangun akhir Juli mendatang? Iya, pembangunan baterai IBC kalau misalnya. Ini nampaknya salah satu indikator yang ngedrive saham Inko, Antam, atau saham-saham yang lain seperti Harum, Tins, DKFT. Ini nampaknya bergerak lumayan naik karena pengumuman dari Menteri tersebut. Bukan bahwasannya, walaupun ini berita bukan berita baru, bahwasannya pembangun namun diberitahukan bahwasannya dimasukkan dalam berita akhir Juli kemungkinan akan dibangun groundbreaking pembangunan Pak Rovandi dan produksinya dua tahun kemudian baru akan nanggul. Namun dengan berita ini pun lumayan mengangkat Inko, karena kan kita tahu Inko ini sempat Inko support di 4.200. Dan ini nampaknya sengaja berita di blow up supaya jangan sampai Inko turun lagi. Jadi ya, pemberitahuan itu mempengaruhi ke saham-saham yang ada di listrik di WG. Oke, informasi soal pembangunan baterai mobil listrik gitu ya di Indonesia hangat lagi setelah sempat dingin, kemudian lanjut lagi ini dan menggerakkan saham-saham seperti Antam, Tins, Inko, dan sebagainya. Apa rekomendasi Anda untuk saham-saham berbasis komoditas khususnya nikel ini dengan sentimen yang ada? Kalau berdasarkan sentimen, ya enak kita bisa kita menaikinya itu lumayan di buy rumors saja gitu. Artinya kan berita informasi ini berita-berita lama namun diangkat lalu saham naik. Nah nanti sampai di atas, sampai resisten, saham itu akan ada berita lagi negatif, saham kan terkorupsi. Jika bisa menaikinya dengan pintar, saya rasa itu akan bagus buat investor. Jadi artinya gimana pun kan ini kan kapital, jadi artinya kemungkinan siapapun yang bisa ngambil gain atau mengambil kesempatan lumayan. Namun jangka panjang gitu, Inko ini saya lihat bahwa ini masuk ke area downtrend. Jadi kalau untuk menyimpan jangka panjang, saya rasa mungkin belum waktunya kayak lagi. Artinya untuk Inko ini masih ada beberapa resisten yang harus ditembus dulu, baru kita lihat positif, yakin Inko akan naik. Ataupun sama seperti dengan Antam, dia juga masih ke area downtrend, jangka menengahnya masih sideways. Jadi nunggu beberapa resisten tembus, baru mungkin akan ada rekomendasi dari beberapa analis yang menunjukkan Antam. Dan saya juga khawatir berita-berita ini diangkat hanya untuk supaya dia tidak terlalu jatuh, terlalu lebih dalam saja. Jadinya tengahnya berita dimasukkan kembali. Oke, trading saja berarti ya memanfaatkan kenaikan yang terjadi. Karena memang ada isu sedikit, saham-saham seperti Antam dan Inko apalagi soal baterai listrik ini bisa melanjutkan dalam sehari 4-5 persen Pak ya. Seperti yang terjadi pada Inko hari ini. Nah, dengan peluang jangka pendek, benar-benar memanfaatkan sentimen yang ada. Inko, level-level yang harus dicermati di posisi-posisi berapa saja Pak Ravandi? Inko ada resisten yang terdekat di sini ada 4850. Ini, jadi akan tes di 4850, jika mendekati, itu bisa kapital GEN, artinya bisa realisasi GEN di sekitar 4850. Support tinggal diperhatikan di 4200, kembali lagi di area bawah ini yang sempat diangkat dengan berita, lalu naik sampai ke 4540. Jadi, support yang 42 jika tembus, sell-off semuanya, saya rasa, untuk Inko ya. Oke, 4850 adalah target, kemudian 42 adalah support, yang memang saat ini sudah agak jauh, karena sekarang Inko di 4540 dengan kenaikan hari ini cukup signifikan 4,37 persen. Anda katakan tadi tidak untuk jangka menengah panjang, ini benar-benar memanfaatkan situasi atau sentimen yang ada, karena masih banyak posisi-posisi yang harus ditutup oleh Inko. Tren, Anda katakan kan downtrend untuk jangka panjang, nah downtrendnya ini baru akan patah menuju bulis kalau ternyata Inko bisa menutup gap mungkin di posisi berapa Pak Arofandi? Kalau gap ya, tunggu sebentar, saya cek dulu ada gap, oh ya ada gap juga nih, untuk Inko bisa tutupnya di 56 dengan sampai ke 58 ini ada gap bisa ditutup, yang ya biasanya dan hampir 80% itu gap akan ditutup, namun kapan ditutup itu pertanyaannya kan. Nah disini di Inko di 56 sampai 5.800 ini gap yang akan ditutup oleh Inko, jadi nampaknya agak jauh ya. Di 56 ke 58 baru kita bisa melihat jangka panjang, uptrend lagi untuk Inko ya? Iya, seperti itu. Oke, karena level tertinggi sempat di 7.100 pemirsa, jangka pendek saja untuk Inko, bagaimana dengan Antam? Level yang harus dicermati, posisi-posisi berapa? Untuk Antam, Inko Tambang ini kan udah mulai stay away gitu, sempat supportnya harus dipartikan dari area supportnya, ini sempat 2.100, ya 2.100 ini support yang 4 hari yang lalu ya, 5 hari yang lalu, langsung diangkat naik lagi sampai sekarang 2.300, dan ini support 2.100 ini area stop loss ya buat Antam. Nah targetnya ke 2.680, kembali lagi ke target 2.680 ini nampaknya lumayan kuat, dan ini beberapa kali ini gagal terus untuk ditembus, jadi operasi 2.680 ini beritanya akan bagus buat Antam. Namun kalau untuk satu minggu ini saya rasa dia akan tes resistennya yang terdekat itu di 2.500, ya. Oke, 2.500. 2.500 sampai 2.500. 2 berapa, Pak? 2.100 support, 2.500 itu resisten untuk minggunya. Lebih menarik trading di range itu ya, deket-deket 2.100 beli lagi, jual di 2.500, kalau turun di bawah 2.100 cut loss. Nah stop loss, ya. Tapi kalau untuk jangka menengah, tampaknya lebih menarik Antam dibanding Inko ya, karena Inko masih downtrend, Antam 1 waste. Kalau jangka menengah berapa lama? Kalau dilihat jangka menengahnya, itu ya benar. Cuma kalau jangka menengahnya sampai 1 tahun atau 1 tahun lebih, mungkin Inko lebih baik, karena kan dia jika naikkan dalam 1 tahun ini, dia naiknya akan ke 7.200 itu akan lebih cepat. Namun kalau Antam, dia lebih, sideway-nya lebih panjang. Itu aja sih kelihatannya. Waktunya lebih panjang time frame di Antam pergerakannya dibandingkan dengan Inko ya. Tapi Inko kan harus nutup gap dulu, Pak, di 5.8.6.1. Masih cukup jauh dengan posisinya sekarang. Iya, seperti itu. Benar juga nilisnya. Jadi Inko itu nutup gap ini yang jadi beban. Jadi kalau jangka panjang, simpan, keep, itu agak susah untuk dipegang itu di Inko ya. Baik. Pak Rufandi, mungkin ada emiten-emiten lain yang terkena dampak, tapi secara tidak langsung. Mungkin Inko, kemudian juga Antam, Tins itu yang paling dekat gitu ya dengan pembangunan pabrik baterai sel atau untuk mobil listrik. Tapi yang akan kecipratan juga dan mungkin lebih menarik dibandingkan dengan saham-saham ini kalau untuk jangka panjang yang masih downtrend, masih sideways, ada tidak Pak Rufandi? Kemarin saya lihat ada yang menghubungkan dengan harum dengan DKFT, saya belum lihat fundamentan seperti apa. Cuma saya lihat baik teknikal saja gitu, karena kan baru-baru kali sebutkan juga dengan DKFT yang harum ini. Jadi untuk investor melihat yang DKFT juga sama, pergerakannya dia lebih cenderung downtrend ya. Kalau untuk DKFT, menurutkan untuk harum lebih mendingan, hanya lebih mendingan saja gitu. Untuk pergerakannya dia lebih sideways, sama seperti Inko dan Antam untuk beberapa bulan ke depan ini. Jadi ini yang biasanya suka dihubungkan dengan IBC ini. Tapi menarik tidak Pak? Atau Anda tetap di Inko dan juga Antam? Iya, tetap ke Antam dan Inko. Sebenarnya yang paling berpengaruh kan di Antam, karena kan hampir 100%. Kalau Inko kan, Inalumnya kan tidak terlalu besar 20%. Jadi Antam ini jelas berpengaruh. Dan jika ada berita-berita dari IBC ini, biasanya yang pengaruh besar itu Antam, karena kan pemerintahannya ini masih 100%. Oke, dengan level-level tadi harus dicermati juga ya Pak ya? Terima kasih. Terima kasih.